Assalamualaikum, selamat datang di channel Canggung Sidawan kali ini kita lanjut, masih membahas mengenai cara penyusunan objek yang lalu kita sudah belajar permutasi, kali ini kita akan bahas kombinasi kombinasi itu adalah penyusunan objek yang tidak memperhatikan urutan jika kita ingat materi yang lalu yaitu permutasi permutasi dia memperhatikan urutan, maksudnya begini kalau di permutasi misalnya ada dua buah objek yaitu A dan B A dan B ini dalam permutasi ketika disusun menjadi dua buah susunan yaitu AB dan BA AB dan BA berbeda karena permutasi mempermasalahkan urutan jadi AB, disini A nya duluan baru B, sedangkan BA, B nya duluan baru A ini menurut permutasi adalah dua susunan yang berbeda sedangkan dalam kombinasi AB ini ketika mau disusun secara kombinasi maka susunannya hanya ada satu, yaitu AB, sedangkan BA itu dianggap sama dengan AB jadi ini dua hal yang sama, sedangkan kalau AB dan BA adalah dua hal yang berbeda di permutasi, sedangkan kombinasi sama tentu saja hasilnya berbeda ya ketika nanti kita mau coba susun objek misalnya gini, kita ingin menyusun tiga buah objek yaitu A, B, C kita mau susun menjadi dua buah posisi ya jadi satu, posisi dua hanya ada dua tempat yang mau kita susun dari tiga objek ini menurut permutasi, caranya adalah yang pertama yaitu AB, kemudian BA, kemudian AC, kemudian CA, kemudian BC, kemudian CA sorry CB, ini CB ya oke, ada enam urutan menurut permutasi ketika ada tiga objek yang mau kita susun ke dalam dua buah posisi sedangkan permutasi ini ada ABC, kita mau susun secara permutasi yang pertama yaitu AB sedangkan BA tidak lagi karena BA itu dianggap sama berikutnya adalah AC CA dalam permutasi tidak lagi tidak dihitung sebagai sebuah susunan yang baru karena AC dan CA itu dianggap sama berikutnya adalah BC CB tidak lagi dihitung sebagai susunan yang baru dalam kombinasi maka menurut permutasi ada enam susunan sedangkan menurut kombinasi itu ada tiga susunan jadi jelas perbedaannya ya jelas perbedaan antara kombinasi dengan permutasi kombinasi dilambangkan dengan C N, R dimana N adalah jumlah objek sedangkan R adalah jumlah posisi yang akan kita isi untuk sebuah susunan sama dengan N! kita coba kerjakan contoh soal yang tadi ya yang ABC tadi ada tiga objek berarti N nya ada tiga kita susun untuk dua posisi berarti R nya ada dua kita kerjakan menggunakan konsep ini demi kombinasi 3,2, sama dengan 3! ini kita ikuti rubus seti atas 3 dikurang R nya 2 2 faktorial dikali 2 faktorial oke sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 1 faktorial dikali 2 faktorial selanjutnya 3 faktorial nya kita buka 3 dikali 2 faktorial 1 faktorial yang dibawah ini hasilnya adalah 1 ya jadi berapapun dikali 1 hasilnya berapapun oke jadi 1 dikali 2 faktorial 2 faktorial yang diatas kita bisa sederhanakan dengan 2 faktorial yang dibawah hasilnya adalah 3 bagi 1 3 bagi 1 berapa? 3 bagi 1 hasilnya adalah 3 oke jadi benar ya tadi kalau kita susun objek yang diatas tadi kan ABC ya kan yang pertama yaitu AB kita mau susun jadi 2 posisi ya AB berikutnya adalah AC dan satu lagi yaitu BC 1 2 ada 3 pas baik sekarang kita coba mengejarkan salah satu contoh soal yang penyusunan objeknya menggunakan konsep kombinasi dari 10 orang siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore pramuka jadi kita tidak memperdulikan 4 orang itu berurut atau tidak yang pasti kita akan memilih dari 10 objek berarti N nya 10 kita mau pilih 4 berarti R nya 4 ya tanpa memperhatikan urutan maka ini menggunakan konsep kombinasi N nya sama dengan 10 R nya sama dengan 4 maka C 10 kita mau coba selesaikan ya menggunakan rumus kombinasi yang ada oke N nya 10 berarti 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial begitu ya bagi rumusnya tadi sekarang kita coba sederhanakan 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 itu 6 faktorial dikali 4 4 faktorial atau titik aja bisa juga ya tidak ada masalah oke kita lanjut 10 faktorial kita buka sampai 6 faktorial karena di bawah ini ada yang terbesarnya yaitu 6 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial oke 6 faktorial dikali 4 faktorial kita bisa sederhanakan oh kita buka dulu ya 4 kali 4 faktorial nya ini 4 dikali 3 kali 2 kali 1 jadi baik tujuan membuka 4 faktorial ini supaya nanti bisa kita langsung sederhanakan dengan nilai yang ada di atas dan sedangkan 6 faktorial ini kita tidak buka karena memang kita bisa langsung sederhanakan dengan 6 faktorial ini cuma trik-trik aja yang bisa anda gunakan ya kalau anda ingin membuka semuanya terlebih dahulu ya tidak masalah tapi itu menghabiskan waktu 6 faktorial yang di atas itu sudah habis dengan 6 faktorial yang di bawah sekarang kita mau sederhanakan sisa yang di atas dengan yang di bawah disini ada 4 4 kali 3 kali 2 itu kalau dikalikan 24 ada gak perhitungan yang di atas langsung dapatnya 24 gak ada ya oke sekarang kita sederhanakan satu-satu disini ada 4 dan 2 itu kalau dikalikan 8 ya jadi 4 dan 2 ini kita gunakan untuk menghabisi yang 8 di atas ini ya jadi sudah 8 yang di atas sudah habis sudah kita selesaikan sisa tinggal tinggal 2 tinggal 2 lagi yaitu 3 dan 1 3 kali 1 itu 3 oke yang 9 saja kita habis ya sisanya 9 bagi 3 adalah 3 maka jawabannya adalah 3 dikali 10 dikali 7 10 kali 3 kali 7 itu sisanya ya yang belum kita terhanakan tinggal kita kalikan hasilnya adalah 210 oke jawabannya berarti B soal yang kedua kita coba selesaikan menggunakan kombinasi yaitu banyak susunan tim poli dari 12 pemain yang tersedia adalah kita ketahui bahwa satu tim poli itu ada 6 orang kita punya 12 pemain kira-kira 12 pemain ini ketika kita buat jadi 6 orang susunannya itu bisa seperti apa saja gitu bukan 12 ini langsung dibagi 2 jadi cuma 2 tim bukan gitu maksudnya jadi ke 12 orang ini kita bisa bentuk susunannya itu seperti apa yang setiap susunannya itu ada 6 orang berarti n-nya adalah 12 sedangkan r-nya adalah 6 oke ya baik menggunakan kombinasi 12 6 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial kita coba sederhanakan samping saja dulu 12 faktorial dibagi 12 kurang 6 yaitu 6 faktorial dikali 6 faktorial karena kita coba buka ke bawah saja oke 12 nya coba kita buka sampai 6 faktorial tidak usah kita habiskan sampai 1 karena memang disini sudah ada 6 faktorial kita berhentikan cukup sampai di situ saja 12 x 11 x 10 dikali 9 x 8 x 7 x 6 faktorial oke ya 6 faktorial yang di depan kita biarkan saja sekarang 6 faktorial yang di belakang kita coba buka ya 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 6 faktorial yang di bawah kita bisa sederhanakan yang di atas coba 6 x 5 30 x 4 120 ya kan kemudian x 3 390 x 2 720 ya ada gak nilai perkalian di atas yang kalau kita kalikan nilainya 720 8 x 9 berapa 72 ya 72 x 10 720 maka 8 x 9 x 10 ini habis ya dengan 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 maksudnya gini ya 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 kan nilainya 720 tuh 720 sedangkan 9 x 10 x 8 ini juga nilainya 720 jadi 720 bagi 720 habis ya 1 ya jadi sisanya adalah 12 x 11 dikali 7 yaitu 924 924 cara jika kita lihat soalnya maka hasilnya adalah D begitu begitu dikali 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 Terima kasih.